Loncar ke TKP, siap, 86 Dan, ini Dan Ini sampai siapa? Dan, ini Dan Kami tiba-tiba ada panggilan dari HT kami bahwa ada keributan di salah satu lokasi di tempat hiburan Akhirnya kami pun langsung menuju ke lokasi dimana informasi tersebut berada Kami pun masih melihat sekumpulan orang-orang yang berdiri di depan salah satu bar yang mereka terlihat adu argumen dan terlihat ada kecekcokan Iya pak, saya seperti di sini pak, dia ngacau-ngacau di sini, bawa-bawa katoa saya, bawa-bawa LSM yang lain Kita di sini ngamankan, maunya monggul seperti kita Lalu dia ngomong-ngomong bawa ormas apa-apa lah Yang kita di sini ngeterima pak, tanggung yang lain di sini belum posting, keluar semua pak Biling pun kita lolos semua Tapi dia, senaknya, dua tahun yang dijawab, bonggul orang tua, 66 tahun dihajar sampai mau mati Saya apa hajar pak, marah? Udah, udah, udah Nah, ini kembalanya, bisa hajar apa-apa? Udah, udah, udah Maksudnya udah, kita kan clear, kita sering di sini Jadi udah gak ada masalah lah, masalahnya beginian mah, tuh Setelah kami berkomunikasi dengan pihak sekuriti, pengunjung yang berada di lokasi tersebut Akhirnya kami temukan pangkal permasalahan dari keributan tersebut Kamu berapa kali monggul? Apa? Berapa kali monggul? Saya kepukul Saya balik mukul Balik mukul Oke, ya Jadi nanti biar lebih jelas ya Jangan sampai di sini ada korban Ya Yang melaporkan Terus kamu juga bisa jadi korban juga Karena kamu juga dipukul nih Ya Kalau nanti kamu pergi begitu aja Nanti masalah tidak beres Ada laporan ke polisi Polisi harus mencari lawannya Bener gak nih? Siap pak Biar clear Nanti diurus di kantor polisi Kamu mukul berapa kali Dia kepukul berapa kali Biar clear Siap pak Yang lain tidak ikut campur tangan Dan tidak ikut Jadi liwe Siap pak Kemudian kami juga langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan maupun barang-barang bawaan juga identitas yang bersangkutan Akhirnya anggota kami pun menemukan sepucuk senjata api gas gun yang mereka miliki tanpa dilengkapin dengan surat-surat yang resmi Eh, kamu maaf Ini buka aja, buka, buka, buka Periksa dulu moternya Ini ada bawah ini juga nih Iya Ini gak? Boleh? Terima kasih ya Nah, pasul ada udal Kalau moternya, mau otor, mau bilang Kalau percaya ini Meskipun bukan motormu Kalau kamu taruh barang disitu Berarti ada kain saja sama kamu Ini jatuhnya nih Di mana? Di Malaysia Nah, SMP Dan, Dan, ini Dan Ini SMP siapa? Dan, ini Dan Ini ada yang melihat kok, ini SMP ini keluar kok Enggak Jujur sama saya? Jujur Ini ada CCTV Ada yang melihat Dia yang pegang SMP ini Gitu loh Kamu jujur sama saya? Jujur Kamu tadi disipan di pinggang Enggak Kalau kamu mau mencangkan sama saya tadi Kalau pinggang kan bisa disini Eh, ini SMP yang melihat itu bukan satu orang Makanya saya cari Saya geledah Terbukti ini ada SMP ini Sebelum kamu taruh disitu SMP ini sebelum kamu taruh disitu Kamu taruh sebelah mana? Coba Saya cuma ngelihat pas roh Kamu taruh di pinggang sebelah mana? Coba Pinggang sini atau sebelah sini tadi? Kira-kira Karena terperiksa Teralem Kalau kamu sudah tanya Bukan motor Coba-bukan Kalau nyuruh apa? Dan ini tadi Ini kan motor Eh Saya tahan Nah, karena disuruh Bawa dia katanya Betul? Sudah Tadi ngomong Iya, nanti motor abang Bawa katanya gitu kan Saya memang gak tahu Cuma disuruh Yang nyuruh Kamu bawa motor ini? Dia? Iya Ya sudah Ini bawa juga Untuk saksi bro Jangan khawatir bro Kami pun juga udah amankan Kedua belah pihak Berikut barang bukti Senjata api Gas gun Juga kendaraan Bermotornya Dan kami juga berpesan Terhadap seluruh orang-orang Yang ada di tempat hiburan tersebut Untuk tetap bisa menjaga Keamanan Kenyamanan Dan kondusivitas Kota Bandung Di awal Di saat kami melakukan Intrugasi di lokasi Terduga Kepemilikan Senjata gas gun Tersebut pun Tidak mengakui Bahwa senjata tersebut pun Adalah milik yang bersangkutan Yang bersangkutan Hanya mengakui Bahwa yang bersangkutan Memang yang melakukan Keributan di lokasi tersebut Tapi Dari hasil Pemeriksaan kami Di CCTV Kami bisa mendapatkan Bukti Bahwa memang Yang bersangkutan lah Yang menguasai Dan terindikasi Kepemilikan dari Senjata api Jenis gas gun tersebut Akhirnya kami langsung Membawa barang bukti Pelaku juga kendaraan tersebut Kemaposek setempat Guna penanganan dan penyidikan Lebih lanjut Sudah sampai sini Kondisinya seperti ini Nanti Langsung sama penyidik aja Baiknya seperti apa Ini juga-juga ditamankan Dia juga berikut bawa Senjata airsoft gun Ini Yang di Troy Yang indikasi yang ribut sama Bapak Itu Senjata kamu yang airsoft gun itu Nggak ada izinnya ya Nggak ada surat-suratnya Nanti Nggak ada Yang penting kamu yang bawa Itu aja yang penting kan ada di badan kamu Selesai gitu Melerti nggak? Ya udah Di sini kami dari tim Prabu Pone Stabes Bandung Menghimbau dan mengajak Untuk seluruh lapisan masyarakat Dimanapun berada Kita harus saling menghormati Saling menghargai Dalam kondisi kita Sedang di tempat hiburan Sedang berkendara Kita harus sama-sama Saling Menghargai Satu sama yang lain Kami ditemui oleh salah satu keluarga Di situ Mereka menemui kami Dari tim Prabu Pone Stabes Bandung Menceritakan Keinginan Juga usahanya Untuk bisa ketemu kami Tim Prabu Pone Stabes Bandung Pone Stabes Bandung